Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Rian Nah ke teman-teman jadi di video kali ini saya akan membuat vlog suasana konter saya di sore hari Nah jadi disinilah suasana konter saya pada sore hari Lumayan rame sih pembelinya juga Alhamdulillah ada saja Oke teman-teman jadi disini saya hanya membuat vlog dan saya tidak berbagi informasi Teman-teman silahkan ditonton untuk menikmati keseruannya Oke silahkan saja Nah oke teman-teman jadi inilah suasana sore hari yang ada di konter saya atau di wilayah konter saya Banyak sekali anak-anak dan ibu-ibu sedang mengomong anaknya Tapi paling banyak anak-anak kecil biasanya Nah jadi ini ada 3 orang pelanggan atau pembeli yang sedang membeli di konter saya ini Dan itu yang melayani ada seorang ratu cantik yaitu istri saya ya teman-teman Sedangkan saya sibuk untuk membuat vlog pada video ini Nah jadi seperti inilah suasana di konter saya pada sore hari Tepatnya pukul setengah lima atau jam 4 lewat seperapat Nah bisa dilihat mungkin di daerah teman-teman padat juga Silahkan dibuat video bagaimana suasananya Agar kita sang pengusaha konter pada tau juga suasana-suasana konter-konter kita pada sore hari, pagi hari atau malam hari Dan ini juga banyak pelanggan juga kalau di sore hari Karena kalau sore hari itu biasanya orang-orang pada keluar rumah ingin membeli kebutuhan-kebutuhan masing-masing Kalau siang itu sangat sepi untuk di wilayah saya pada tidur siang sih biasanya Oke teman-teman jadi inilah silahkan nikmati keseruan vlog ini Vlog suasana di usaha konter saya pada sore hari Terima kasih telah menonton Nah jadi kalau di daerah saya itu kalau sore-sore ada odong-odong teman-teman Ini kalau di daerah saya namanya odong-odong Jadi buat menghibur para anak-anak kecil yang mau makan kadang Dan juga ada beberapa pengamen yang sedang mencari nafkah untuk anak dan istrinya mungkin Dan juga untuk kebutuhan hidup Nah jadi ini suasana konter saya pada sore hari pukul setengah lima nih Ini sudah setengah lima tambah ramai kalau setengah lima Biasanya sih paling ramai itu sekitar jam lima sampai setengah enam Jadi orang-orang pada keluar-keluaran Jadi kalau di daerah saya itu termasuk padat penduduk juga ya teman-teman Karena ada beberapa macam ruko Itu ada warung di sebelah saya Dan juga ada pre-chicken Dan juga itu ada nasi goreng di sebelahnya Jadi kalau di daerah saya ini Alhamdulillah sih kawasan yang ramai penduduk atau padat penduduk Nah oke teman-teman Jadi seperti biasa lah terhadap konsisten saya Jadi saya jam lima itu sudah waktunya tutup konter Padahal jam lima itu waktu yang sangat ramai di depan konter saya ini Tetapi saya tetap konsisten Pada pukul lima sore saya harus nutup konter Dan saya pulang untuk menemui anak saya Nah jadi ini suasananya tambah ramai Dan juga rejeki itu gak mungkin salah tempat teman-teman Nah oke teman-teman Jadi itulah suasana di usaha konter saya pada sore hari Pukul setengah lima sampai dengan jam lima sore Nah gimana suasana di konter teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar ramainya pukul berapa Dan sepinya pukul berapa Jadi biar pada tau jam-jam ramai atau jam-jam sepi Oke teman-teman Jadi vlog itulah yang bisa saya bagikan Saya tidak berbagi informasi kan teman-teman Saya hanya ingin membuat vlog atau membuat video iseng-iseng Suasana konter saya di sore hari Oke teman-teman kurang lebihnya Saya mohon maaf apabila ada kesalahan Saya ucapkan dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh